Sumbangan peradaban Islam bagi peradaban dunia sudah tidak bisa terbantahkan lagi. Seperti penemuan-penemuan Muslim di abad pertengahan yang sampai sekarang banyak dipakai oleh ilmuwan di seluruh dunia. Tidak terkecuali penemuan-penemuan ilmuwan Muslim plus dokter yang satu ini. Namanya yaitu Abul Qasim Kholaf Ibn Al-Abbas Az-Zahrawi yang lahir pada 936 Masahi di kota Azahara dekat dengan Cordoba di Spanyol. Yang kedua, beliau adalah orang pertama yang menemukan teori pembedahan dengan menciptakan dan menggunakan suntik dan alat-alat bedah. Beliau menirikan tempat praktik dengan pemeriksaan statistik, tempat melipat atau memberikan tanda yang menyerupai tempat cermin muka atau teleskop ringan pada masa mendatang. Yang keempat, beliau juga orang pertama yang memakai cermin muka atau teleskop ringan. Yang kelima, beliau adalah penemu pertama alat-alat bedah seperti pisau bedah dan alat bedah. Beliau menulis buku At-Tasrif Liman Ajiza'an Talif yang memuat penjelasan tentang dasar-dasar ilmu pembedahan dan menjadi rujukan bagi universitas-universitas di Eropa. Nomor tujuh, seorang pakar ilmuwan besar di bidang anatomi tubuh yaitu Hillary mengatakan seluruh pakar bedah Eropa sesudah abad ke-16 Masehi menimba ilmu dan berpatokan pada pembahasan buku yang dikarang oleh Azahrawi. Dari tujuh fakta di atas, tidak berlebihan jika beliau dinobatkan sebagai bapak ilmu bedah modern oleh para ilmuwan di zaman sekarang. Yuk, subscribe channel ini agar kamu menjadi yang pertama mendapatkan info-info menarik seputara dunia Islam. Assalamualaikum